Resep sederhana cheesecake buah peach. Rasanya speechless, enak banget. Sekian, coba ini. Inilah bahan untuk membuat dasar cheesecake, mentega yang telah dicairkan dan biskuit. Bahan cheesecake, fresh cream, gelatin, peach dan cream cheese, kalau ada vanilla juga. Bahan topping, buah kiwi, strawberry dan peach serta air sedikit juga bisa ditambah gelatin dan gula halus. Nah, yang pertama kita buat dasarnya dulu atau biasanya dulu buat cheesecake bahannya adalah mentega cair dan biskuit yang sudah dihancurkan. Kalau tidak ada food processor, bisa dihancurkan secara manual seperti ini ya. Teganya kita masukkan, campur dengan biskuit yang sudah dihancurkan. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan kue yang sudah diarasi dengan baking paper. Sehingga nanti mengambil kuenya mudah seperti ini. Kita masukkan ke dalam kukas sambil menunggu cheesecake-nya yang kita buat. Siap-siap membuat cheesecake, kita siapkan cream cheese. Cream cheese tersebut kemudian kita blender dan kita siram fresh cream. Peat yang sudah kita siapkan tadi, kita blender. Peat yang telah di blender tadi, kita masukkan ke dalam adonan cream cheese dan fresh cream. Kemudian kita kasih gula halus. Masukkan vanilla sedikit saja. Campuran air dan gelatin yang sudah didamkan 10 menit, kita masukkan. Mixer lagi secara rata. Tuang sekarang ke atas base. Untuk menyalakan bubble kita ketep-ketep sedikitnya. Saatnya masukkan di dalam kukas sekitar 2 jam. Jadi dari kukas, sekarang kita siapkan toppingnya. Gelatin, kiwi dan strawberry serta peach. Setelah dihias, jadinya seperti ini. Lalu ini ada air peach. Air buah peach kita masukkan ke gelatin. Gelatin. Kemudian diaduk-aduk sampai merata dan didiamkan sekitar 10 menit. Ini dimasukkan dahulu di makreb sekitar 50 detik. Kemudian diaduk-aduk. Tunggu sampai agak hangat. Lalu kita taruh di atas kue. Nah, selesai seperti ini. Kita simpan di dalam kukas sekitar 4 jam. Nah, sobat-sobat akhirnya jadi juga cheesecake peach kita. Kita coba ini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lembut banget. Rasanya sweet dan cheesecake-nya rasa banget. Juga seger karena banyak buah-buahnya. Jangan lupa di praktekin ya. Setelah dipotong, kita bisa juga hiasi dengan krim seperti ini. Semoga resep sederhana yang dibermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan. Latina kita masukkan ke dalam adonan. Terima kasih. 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 Terima kasih.